Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung ketawa semua ini teman-teman kebetulan saya sekarang lagi ada di ACC Bike sekarang saya lagi main ke ACC Bike ini ketemu teman-teman yang lagi sibuk ngoprek-ngoprek nah kebetulan sekarang ACC Bike lagi kedatangan tamu yang baru datang dari World Cup kita ngobrol-ngobrol ini langsung ditembak ini guys waalaikumsalam ditodong langsung disini kita ngobrol-ngobrol bareng nih Aydid lo mau nanya-nanya gak dit dit kan udah belajar dia nah ini kita ngobrol-ngobrol tentang sejarahnya kan kemarin pas video pertama itu udah pada tau nih teman-teman itu sejarahnya Aiman mulai gimana dari awal sepedaan sampai sekarang nah itu kan cerita tentang sejarah Aiman tuh nah iya halal-hal bihal ya yang akhirnya sepeda titanium jadi emas itu kan jadi berkah jadi masjid ya iya jadi masjid nah kita ngobrol-ngobrol gimana Cak tentang perlombaan kemarin ya alhamdulillah kemarin dapat kesempatan emas bisa apa namanya ikut di World Cup karena gak mudah karena supaya bisa di level itu diberangkatin yaitu dari lomba kampung kemudian sama antar kabupaten dulu bisa menang pon jurnas kemudian emisi games terus masuk 10 besar Asia baru bisa berangkat ke World Cup jadi kalau orang bilang aduh ya saya bisa berangkat bagaimana bisa gak cuman tunis nomor resegian ya sebenernya semua kan udah prosesnya udah mudah juga ya alhamdulillah bisa dapat kesempatan kemarin itu gak semua orang bisa ikut ya kan di dua time trial sendiri semua orang bisa ikut cuman setiap negara dibatasi dua kuota duanya ini kan bisa diseleksinya dari ya itu prosesnya yang tadi itu saya sebutkan berarti setiap negara kemarin itu maksimal kirim dua itu berapa hari kemarin di sana di sana itu bedakan jadi kurang dua hari itu saya udah 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 kesini sih udah cuman yaudah ikut balapan TTP di Kik aja tapi tau-tau pisahnya dan siap-siap harus tetap berangkat jadi aku bilang seberangkat kemarin berangkatnya termasuk dadakan ya karena visanya terlambat visanya telat belum sempet kayak ormed dulu dong sempet sempet ormed orientasi medan jalur oh coba sih udah disana cuman coba doang cuman sekali dua kali dan performanya memang masih jauh dari si game kemarin jadi masih merangkat lagi karena luar biasa liat-liat di live-nya aja ini-iti nanjak pakai kreng segede gaban cuy iya kan tapi orang pindahin kalau kalau yang pakai kreng kecilnya itu berapa te biasanya 42 mereka 42 58 tergantung kalau samain pakai berapa saya rahasia semua lihatnya jauh lihat itu kaki udah udah gejejeng guys tapi kan itu gak dipakai yang besar terus sama yang belakang kecil terus diopor juga mas tapi kan ditahan depan besar siap waktu juga terus ketemu siapa aja disana kayaknya kan kemarin update status sama ketemu pogacar ketemu etan hater ketemu siapa ya luar dunianya langsung semua yang top-topnya dunia kemarin ada semua datang semua cuman gak semua ikut kayak witvanat kan gak turun iya karena dia mungkin fokus buat target di revist nya dan mencangnya kayak naik ini kalau disini naik hambalang 12 kali jalurnya situ jadi start dari Pakansari naik ke hambalang turun Pakansari lagi hambalang lagi itu 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 2 lap itu 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 di komplek di komplek di komplek sentul gitu itu itu kemarin nah terus Terus kemarin gimana pendapatnya kalau ketemu orang-orang apa namanya pembalap-pembalap pro-tour-pro-tour yang di sana gitu sama teman-teman di Indonesia lah. Ya kualitas mereka kan berlomba buat ada target balapannya. Kalau kita latihan buat balapan bukan balapan buat latihan. Jadi memang pengalamannya, lombanya memang dari kecil dari yang junior aja kencangnya udah kencang balapan. Iya kencang banget sih. Ini yang 49 ya Pak? 51. Eh 59 tapi memang itu 16 kilo. Tapi ya apa namanya? Untuk umur sepedek itu kemudian mereka pembinaannya. Jadi ya yang analisa dari saya sih bukan kita bukan hanya kuat doang. Tapi harus menguasai skill kemudian apa namanya? Pengalaman itu sendiri karena skill butuh buat nikung-nikungnya sendiri. Karena percuma kalau kuatan jat, kuat datar, nikung-nikung kayak gitu gak berani. Oh iya ya. Dan harus. Ya di tekor terus. Kemarin JXPo tekor terus. Ya harus berani sama jatohnya kalau udah di level itu. Oh dit. Oh benerin dit. Mana adit? Oh iya saya aja masih banyak perhitungan supaya gak jatoh gitu. Kemarin itu? Iya. Tapi kalau udah di level pengen menang banget ya harus berani sama jatohnya. Oke. Kalau untuk pengalamannya, perkembangannya teman-teman ya. Misalkan tentang pergaulan ya. Kalau misalkan ketemu sama pro-tour. Kita kan orang Asia nih. Mereka kan pasti jarang juga kan. Orang yang pro-tour kan ya cuman sebagian kecil kan. Orang Asia yang ikut ya kan. Yang udah-udah di Eropa kayak gitu. Itu mereka tanggapan mereka ketemu sama teman-teman. Ketemu sama teman-teman. Iya saya gak banyak interaksi juga kan. Karena kemarin balapannya pun hanya Indy ITT. Dan mayoritas kayak Remko, Pugacar itu banyak pengawalnya mas. Jadi saya aja gak bisa asal ngambil foto kemarin sama. Ada bodyguard berarti mereka? Iya. Tapi kalau event haternya sendiri. Dia masih humble lah. Yang buat foto itu kan kemarin kan. Berarti gitu deh. Kalau udah terkenal lu. Nanti kalau cahiman ini udah-udah terkenal. Nanti ada pengawalnya. Eh waduh udah ada di atas pengawalnya. Pengawalnya di atas juga? Pengawalnya di atas juga. Pengawalnya di atas juga. Pengawalnya di atas juga. Iya. Macem-macem. Pengawalnya di atas juga. Pengawalnya di atas juga. Bang, aku kemarin yang juara kan kemarin kan lu lihat tuh Instagramnya. Iya. Masih jauh daripada samanya pak. Iya, tapi aku memang harus banyak ini sih. Banyak belajar mas. Ya, itulah kualitas. Kita kalau cuma mau lomba di sini. Sini. Ya, udah segi-segitu aja. Tapi kalau kita mau berkembang di luar. Lomba bareng mereka terus. Otomatis kita terangkat. Kayak Kazakhstan kan. Iya, bener. Itu kan salah satu depan Asia, tapi mereka compete di level mereka. Dan mereka masih bisa gigit di lomba-lomba yang lain. Indonesia bisa, semua tuh bisa. Cuman ya apa, tergantung bagaimana pembinaan. Ya mudah-mudahan ini udah semakin baik. Federasi pun kita bisa berkembang, bisa maju. Berarti semua kembali lagi ke pembinaan ya. Itu. Satunya disini udah bagus nih. Coach Andri. Coach Andri Rosadi. Yang sekarang udah botak guys. Karena mikir dia. Karena anak-anak. Jadi kan, pada prinsipnya kan. Yang menjadi kunci utama sejak dari dulu ya. Iya pak ya. Dari dulu sampai sekarang ya. Kekuatannya di pembinaan ya. Kan semua juga berbentuk proses, seorang progres. Semarang juga, pernah lah sama TV One juga ditanya gimana. Itu kan baru. Apa, kesiapan atau, Atau kita itu mampu apa enggak kan di profesional. Sekarang mah, tergantung circle-nya. Yang Aiman tadi bilang. Yang Aiman bilang kan tadi, Dia circle-nya hanya di Indonesia. Coba dia di Eropa. Kan beda. Oh iya. Pasti. Itu udah beda. Bukan nggak mampu. Bukan nggak mampu, tapi circle-nya. Karena kita kan dari pengalaman, Mereka semakin banyak lomba, Semakin banyak dari kesalahan, Semakin buat kembang. Ya, disini. Bukan lapis mereka. Ya, makanya itu kan. Mereka dari junior apa, dari itu. Udah-udah. Iya, bocil. Udah-udah dididik kan. Ya, kan anak-anak kita ini kayak sekarang nih. Sekolah. Belum bikin ini sekolah. Masa depannya, orang tuanya. Udah pasti banyak yang komplain masalah itu. Karena kita, ya itu salah satunya. Yang terberlatih itu. Buat masa depannya itu kadang ya abu-abu lah semua gitu. Cuman kan kalau dengan sistem yang sekarang, Terang beneran sebenernya. Cuman keseriusan kitanya aja. Mau apa nggak? Itu aja. Apalagi didukung sama perintah. Mantap. Bayangin aja, sekarang provinsi ada berapa? 27 ya? Hah? Provinsi 27? 29? 37. 34. Astagfirullahaladzim. 34, satu punya tim profesional aja. Indonesia ke-22 peran. Moro katanya. Oh iya, ya ke Aceh sampai Papua pak. Satu tahun nggak habis. Kalau dulu kan banyak nih. Kalau dulu ya, dulu kan banyak banget tim kontinental ya di Indonesia ya. Pas tahun 2000 berapa berarti, Ki? Jaman 2014. 2014 ya? Ya, cuman ya apa? Benernya penggemar sepeda itu lebih banyak sekarang, Mas. Banget. Cuman yang mau serius dan untuk pembinaan itu kan semuanya bukan investasi. Iya. Itu buang uang. Betul. Bener buang uang. Nah, cuman ya yang jiwanya Karah Putih, mau pembinaan untuk olahraga sepeda, dan mereka yang benar-benar turun. Berarti kita harus siap menemukan orang yang mau membakar duit ini. Jadi bakar duit terus. Iya. Emang luar biasa ya kan. Berarti sekarang gini ya. Logikanya kalau misalkan orang Indonesia ya, kayak kita ya, kayak Samen. Posisinya udah berada di tingkat ini. Kalau mau ke arah mereka nih, yang udah-udah duluan. Berarti kan ongkosnya juga secara finance juga lebih gede kan. Jauh lebih gede. Karena. Tapi kan itu kita harus disitulah ketika peran sponsor itu. Iya. Karena kalau hitung-hitungan soal itu, gak akan ketemu, Mas. Iya, makanya itu. Jadi sponsor, pokoknya mantep sih sponsor yang kemarin nyirim ke sana. Banyak kan sponsor kan? Ya, makasih banyak. Iya, Pak. Terima kasih dari PBISI, dari teman-teman sponsor, dari Jaya, dan yang lain-lain. Ya, Alhamdulillah dari Simano banyak yang dukung. Kalau orang bilang, oh enak kamu banyak sponsor dulu. Ya, saya juga pernah ngalamin. Iya, makanya kan. Ini kalau yang belum nonton sejarahnya Cak Aiman gimana, teman-teman bisa lihat video saya udah lama banget. Ada setahun yang lalu ya mungkin ya? Iya, setahun lebih. Setahun lebih mungkin teman-teman. Itu ada ceritanya dari zaman pas awal-awal gimana latihan di Bandung, gak kenal siapa-siapa ya? Iya. Luar biasa. Oh, Ayu. Si Ayu kan update status tentang zaman dia zaman dulu banget. Pas zaman masih anak kecil-kecil gitu. Terus sekarang jadi seperti itu. Berarti kan proses panjang itu. Iya, kan. Tidak bisa dipelekan lah prosesnya itu. Iya. Iya, betul mas. Memang semuanya butuh proses. Tidak ada yang instan. Tinggal kita sabar sama jalan-jalan. Nah, gitu teman-teman. Berarti, kalau ini gini. Sekarang banyak pembalap nih. Pembalap dadakan. Kita ngomongnya teman-teman pes sepeda sekarang jauh lebih banyak daripada tahun-tahun yang dulu ya. Itu jauh lebih banyak. Nah, menurut zaman sebagai pembalap ya. Kira-kira yang umurnya masih atau yang baru main sepeda itu masih ada kesempatan untuk bisa berprestasi enggak? Ya, kalau ada kemauan masih bisa, mas. Kalau masih. Tapi ya kebanyakan kan pembalap dadakan ini memang mereka dari cari sehat. Kemudian jadi hobi. Ya, enggak masalah itu bagus buat kesehatan mereka. Cuma kalau yang udah pengen mulai serius, ya enggak masalah. Buat minimal itu, dia punya sisi positif. Lingkungan dan pergaulannya itu lebih baik. Di olahraga sepeda, bukan trek-trekan. Kalau motor, misli pun apa ya. Sama narkoba, ya sama narkoba, segala-sama kan udah bagus dapet hitunya sih. Tidak masalah. Cuma kalau yang mau berprestasi ya seriusin. Cari lingkungannya yang bagus. Bisa main ke sini nih. Di ICC. Itu. Ini cari lingkungan ini. Berarti intinya adalah kalau mau berprestasi ya semuanya tergantung dari lingkungan juga. Sirkelnya dunia sepeda itu. Kalau dia santai ya berarti ya gimana ini Pak Dongek berarti ya? Sirkel ya? Ya harus punya sirkel lah. Pokoknya. Berarti intinya adalah yang bisa ditangkap adalah semuanya tergantung pembinaan dan sirkel. Iya. Bener kan? Mantap. Ditodong itu, we. Ini kita mau ngomong hebat guys. Kira-kira gitu aja. Terima kasih. Woy sukses. Sukses seru. Jangan lupa like dan subscribe apa mas? Fanani Evin yuk. Mas Fanani Evin. Wiss mantap. Matur sun. Nih. Kurang panjang guys. Panjang-panjang ini dari kemarin Anda udah diajarin bikin Youtube. Kenapa Anda diembaik. Kalau ada orang ngobrol dong. Kalau gak ada orang pas di pinggir mobil ngomong cuy. Kemarin cuy. Kemarin itu yang di Bandung. Iya. Bisa ngomong. Sekarang kalau ada orang banyak kenapa gak bisa ngomong. Kita ada idolanya cuy. Iya kan. Yaudah lah teman-teman. Ini kalau pada yang mau mampir-mampir. Servis-servis di SSC Monggo mampir. Di mana? Di mana? Alam hati. Alam hati. Alam hati. Jalan Raya Pakansari. Jalan Raya Pakansari. Cibinong. Ya. Stadion Pakansari. Samping Stadion Pakansari. Ya teman-teman. Langsung aja merapat. Di sini. Di sini juga ada kopi. Kopi Lyong ada. Kopi ini juga ada. Waduh. Kopinya lagi gak ada guys. Ya. Pokoknya kira-kira itulah. Ini lokasinya. Jumis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beg. Mantap.